Oke langkah pertama, silakan kalian buka google, masukkan ke atas kunci SKCK Polri. Pilih yang paling atas teman-teman, SKCK Online Polri. Silakan ditunggu. Silakan pilih menu yang sebelah kanan ini, kemudian pilih form pendaftaran. Silakan pilih keperluan apa untuk pembuatan SKCK ini. Selanjutnya silakan pilih wilayah polda kalian. Selanjutnya silakan pilih wilayah polres. Selanjutnya silakan isi alamat sesuai KTP. Selanjutnya masukkan RT, masukkan EOE. Pilih kabupaten atau kota. Pilih kecamatan. Pilih kelurahan atau desa. Selanjutnya masukkan nomor KTP atau nomor NIC. Nomor Passport tidak perlu diisi, karena memang kita tidak memiliki Passport untuk warga negara Indonesia. Kemudian silakan masukkan nomor Kartu Keluarga. Sedangkan yang lainnya bisa dikosongi teman-teman. Jangan lupa masukkan Pass Photo. Silakan isi nama lengkap, tempat lahir, dan tanggal lahirnya. Pilih jenis kelamin, kemudian jentang status perkawinan, keluarga negaraan. Pilih agama kalian, kemudian masukkan nomor telepon. Jika sudah oke, silakan pilih lanjut. Selanjutnya silakan isi data diri ayah atau bapak. Masukkan nama lengkap. Usianya berapa, masukkan agamanya apa, kemudian masukkan pekerjaannya. Sedangkan untuk alamat tempat tinggalnya, bisa kalian sesuaikan dengan alamat tempat tinggal kalian, sesuai dengan KTP. Selanjutnya data diri ibu, masukkan nama lengkap, kemudian masukkan umurnya berapa, agamanya apa, pekerjaannya apa, alamatnya bisa sesuaikan dengan alamat tempat kalian, yang sesuai dengan KTP. Selanjutnya masukkan nama saudara kandung kalian, umurnya berapa, agamanya apa, keluarga negaraannya apa, pekerjaannya apa, alamatnya di mana. Selanjutnya data istri atau suami, pilih hubungannya apa, istri atau suami, masukkan nama lengkapnya, masukkan umurnya berapa, masukkan juga agamanya apa, kemudian pekerjaannya apa. Sedangkan untuk alamatnya akan menyesuaikan dengan alamat KTP yang sudah kalian masukkan tadi di atas. Jika sudah oke, silakan pilih lanjut. Selanjutnya silakan masukkan nanti wajah pendidikan, pendidikan terakhir apa, kemudian pilih provinsinya di mana, kemudian pilih kotanya di mana atau kabupaten, selanjutnya tamat di tahun berapa. Jika sudah oke, silakan pilih lanjut. Selanjutnya silakan kalian jawab pertanyaannya, apakah kalian pernah tersangkut perkara pidana? Apakah kalian pernah dalam proses perkara pidana? Silakan kalian pilih sesuai pilihannya. Setelah itu silakan pilih lanjut. Silakan kalian masukkan ciri-ciri fisik kalian, misalnya rambut hitam dan lurus, wajah oval atau bundar, kulit hitam atau kuning langsat. Silakan masukkan tinggi badan, berat badan. Yang terakhir silakan masukkan rumus jari kalian. Nah rumus jari ini sebelum kalian melakukan pendaftaran online ini, kalian sudah harus pergi mengurusnya ke kantor Polres, Polsek atau Polda. Nah setelah kalian mendapatkan rumusnya, nanti akan kalian masukkan di sini teman-teman. Oke rumus sidik jari kiri itu adanya yang di bawah teman-teman. Kemudian rumus sidik jari yang kanan itu adanya bagian atas. Jika sudah oke, silakan pilih lanjut. Oke pada tahap ini kalian harus mengunggah atau mengupload semua dokumen yang dibutuhkan seperti KTP, kartu keluarga, hijasa atau akta lahir, kemudian gambar sidik jari. Jadi semua dokumen ini bentuknya gambar teman-teman ya atau file jpeg. Yang terakhir informasi lain, misalnya riwayat pekerjaan di luar negeri, bisa dikosongi jika memang kalian tidak pernah ke luar negeri. Berikutnya kesenangan atau hobi, silakan masukkan alamat yang mudah dihubungi dan nomor telepon. Selanjutnya silakan kalian masukkan alamat yang melihat valid. Jangan lupa dicentang, lalu pilih proses. Nah ini adalah resume pendaftaran kalian, silakan di cek. Selanjutnya silakan kalian download dengan memilih unruh. Oke filenya sudah terdownload. Nah ini teman-teman, silakan dibuka. Nah dokumen ini yang akan kalian bawa ke Polres atau ke Polda, sebagai syarat untuk mencetak SKCK. Tambahan informasi teman-teman, jika kalian berada di luar dari kabupaten atau kota kalian, kalian bisa mengurusnya langsung ke Polda. Contohnya yang beri sangkutan ini, domesilinya ada di kabupaten Buton, nah sekarang dia posisinya ada di kota Kendari. Sedangkan kota Kendari itu ibu kotanya Sulawesi Tenggara, wilayah kerja dari Polda, Sulawesi Tenggara. Nah dia langsung mengurusnya ke sana teman-teman dan berhasil. Dan dia diterima untuk bisa membuat SKCK dan membuat rumus sidik jari. Sekian sampai di sini, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton!